Hampir satu pekan terendam banjir ribuan hektar sawah di Bekasi terancam gagal panen. Pemerintah Kabupaten Bekasi mencatat lebih dari 8.700 hektar sawah yang tersebar di 18 kecamatan terancam pusoh. Ribuan hektar sawah yang telah ditanami padi milik para petani tergenang banjir. Banjir merendam tanaman padi yang memasuki masa isi bulir padi. Padi yang tinggal menunggu masa panen berangsur mati akibat tergenang banjir selama berhari-hari. Para petani mengaku terancam kerugian hingga puluhan juta rupiah setiap hektarnya akibat pusoh. Di desa Kedung Jaya Babelan, Bekasi terdapat 80 hektar sawah yang terendam banjir. Luas tanah, lokasi di sini sekitar 80 hektar kurang lebih. Ditimpah banjir, malah mungkin hancur. Petani mengharapkan biayanya boleh minjem. Untuk bayarnya aja nggak ada. Petani masyarakat makan apa. Pemerintah Kabupaten Bekasi menyatakan banjir yang merendam 8.700 hektar sawah atau 16,12 persen dari lahan sawah di Kabupaten Bekasi. Sekitar 7.800 hektar, ada sekitar 55,4 persennya itu adalah pusoh. Pusoh itu artinya tidak bisa dimanfaatkan lagi. Jadi ini, kita pemerintah pusat dan juga pemerintah negera bersama-sama Pemerintah Kabupaten Bekasi bersama Kementerian Pertanian rencananya akan memberikan bantuan terhadap para petani yang mengalami kerugian akibat banjir.